الاسر الثالث معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام landasan yang ketiga adalah berilmu tentang نبي Muhammad صلى الله عليه وسلم هو Muhammad عليه الصلاة والسلام dia adalah Muhammad صلى الله عليه وسلم Ibn Abdillah Ibn Abdillah Ibn Abdil Muttalib Ibn Hashim 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 من Quraish Hashim dari kalangan Bani Quraish وQuraish من العرب dan Quraish adalah bangsa Arab dan bangsa Arab itu termasuk dari keturunannya Nabi Ismail Ibn Ibrahim anaknya Nabi Ibrahim له من العمر ثلاث وستون سنة Nabi memiliki umur 63 tahun 40 tahun sebelum diutus sebagai Nabi 23 tahun setelah diutus Nabi dan Rasul dia adalah seorang Nabi dan Rasul dia berda'wah kepada apa dia berda'wah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan kepada semua yang diutus Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan Nabi SAW diutus kepada manusia dan jin apa arti ini apa arti ini maknanya siapapun yang sudah masuk ke dalam telinganya tentang diutus Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم namun dia tidak beriman sampai dia meninggal dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم maka dia meninggal dalam keadaan kufur akbar kufur besar contohnya adalah orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi SAW Allah SWT telah menyempurnakan melalui lisan Nabi agama Islam ini tidak ada satupun yang bisa merenovasi agama Islam ini sedikit pun Nabi SAW tidak meninggalkan sedikit pun yang mendekatkan diri kepada Allah SWT melainkan semua yang telah dijelaskan kepada manusia dan yang paling amalan yang paling besar yang dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah bertawih dan Nabi juga tidak meninggalkan meninggalkan sedikit pun segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah SWT melainkan telah dijelaskan dan amalan yang paling besar yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah SWT adalah syirik dilahirkan di kota Makkah terus kemudian beliau berhijrah di kota Madinah dan meninggal di kota di kota Madinah karena dia adalah seorang seorang manusia aku berdoa kepada Allah SWT semoga Allah SWT menjadikan kita semua disatukan oleh Allah di dalam surganya amin ya Rabbal Alamin selamat menjadikan kita